Selain dekalin, struktur sikloheksanaterfusi yang juga banyak dikenal di kimia organik adalah struktur adamantana. Adamantan. Tidak sama ya. Ini adalah konformasi kursi yang kita sudah kenal selama ini. Kita juga sudah belajar bahwa ada posisi aksial, aksial, dan aksial di sini. Sekarang kita tempatkan ikatan di ketiga atom aksial tersebut. Kemudian kita tambahkan semacam atap untuk menutup rumah ini. Nah, inilah struktur adamantana tadi. Kita bisa lihat di bagian dasar cincin ini adalah suatu kursi. Di bagian samping sini itu juga suatu kursi. Jika kita putar lagi ke sebelah sini, kita kembali mendapatkan sebuah kursi. Kita putar lagi ke sini, kita dapatkan juga sebuah kursi. Jadi, dalam struktur adamantana ini, ada sebuah kursi di bagian dasar dan ada tiga kursi di bagian kelilingnya. Nah, apa keistimewaan adamantana ini sehingga dia banyak digunakan dalam kimia organi? Kita tempatkan suatu gugus pergi di atom ini. Misalkan saja halogen. Ketika ada nukleofili ingin menyerang ke atom karbon alfa ini, dalam suatu mekanisme yang kita kenal dengan mekanisme reaksi SN2, gugus adamantana ini atau gugus adamantil ini memberikan halangan sterik yang sangat besar, sehingga nukleofili tidak bisa mengakses karbon alfa ini untuk melepas gugus pergi. Maka, struktur adamantana ini tidak disukai dalam suatu reaksi SN2. Demikian pula halnya kalau kita melibatkan reaksi SN1. Setelah gugus pergi lepas, seharusnya terbentuk struktur karbokationik yang dicirikan oleh karbon planar di posisi ini. Tapi, kekakuan yang luar biasa dari struktur cincin adamantana ini menyebabkan planaritas di posisi ini menjadi tidak mungkin dicapai. Sehingga reaksi SN1 pun tidak disukai oleh struktur adamantana ini. Sehingga adamantana atau adamantil halidah itu banyak menjadi objek studi dalam reaksi SN2 atau SN1 khususnya untuk mempelajari efek sterik dalam mekanisme reaksi tersebut. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!